Saat ini berdiri di Wuling Confero, 1500cc tentunya beda dengan Wuling Confero S. Untuk fitur-fiturnya ya, tapi untuk CC-nya dia sama, 1500cc. Mengenai harga, karena ini Wuling Confero tipe paling standar, tipe paling basic, harganya di harga Rp141.800.000 untuk OTR Tasik Malaya. Bagi yang penasaran nih, selama ini kan tahu dengan fitur-fitur Wuling seperti apa saja. Hanya dengan DP Rp19.000.000 dan angsuran itu Rp3.811.000.000 untuk masa tenor 4 tahun ya. Tentunya dengan leasing satu dan leasing yang lainnya itu ada perbedaan. Nah ini khusus di leasing tertentu, itu DP-nya bisa Rp19.000.000, angsurannya Rp3.811.000.000 untuk tenor 4 tahun. Itu juga sudah termasuk asuransi. Nah bagaimana mengenai persyaratan kreditnya sendiri, apa saja sih yang diperlukan untuk pengajuan kredit? Kalau untuk perorangan, ini sebagian aja yang Tessa sampaikan, untuk perorangan biasa ya, itu kita kalau misalnya dia karyawan atau pegawai, swasta maupun PNS, bukan wiras swasta, harus melampirkan KTP. Kalau sudah berkeluarga, KTP suami istri juga, kartu keluarga, NPWP, PBB paling penting. Jadi PBB atas nama sendiri ya, wajib itu atas nama sendiri. Lalu melampirkan surat keterangan dari perusahaannya, atau dilampirkan juga slip gaji dan rekening buku tabungan 3 bulan terakhir. Biasanya sih itu, nanti kalau misalnya ada beberapa kekurangan yang memang harus diupdate, ditambah mengenai dari listingnya sendiri, itu mereka akan info untuk menunjang persyaratan dari kreditnya sendiri. Nanti itu tim analisnya sendiri ya, yang dari kredit akan menyampaikan apa saja yang harus. Untuk brand lain, tempat mobil LCGC ya, kalau untuk cooling sudah 1500 cc bukan LCGC. Tentunya dengan kualitas bodi dan fitur-fiturnya jauh lebih lengkap. Nah, di sini untuk cooling Convero tipe basic, fitur-fiturnya memang tentu nggak selengkap yang Convero S ya. Di sini kita bisa lihat dari segi audionya, dia masih pakai radio aja sama USB. Untuk airbag sendiri dia belum punya, kita bisa lihat di bagian belakang, itu baris kedua sampai baris ketiga dia lega. Bahkan baris ketiga ini, kalau mobil sejenisnya biasanya itu difungsikan hanya untuk duduk anak-anak ya. Kalau untuk di cooling Convero, sampai baris ketiga itu bisa untuk ukuran dewasa, bahkan tiga orang itu bisa masuk. Jadi lega. Untuk brand lain, di harga Rp141.800 itu masih dapat mobil LCGC ya. Kalau untuk cooling, sudah 1500 cc bukan LCGC. Tentunya dengan kualitas bodi dan fitur-fiturnya jauh lebih lengkap. Nah, di sini untuk cooling Convero tipe basic, fitur-fiturnya memang tentu nggak selengkap yang Convero S. Untuk dominasi warna yang dipunya di cooling Convero basic ini berbeda dengan cooling Convero S. Kalau cooling Convero S, mungkin kemarin kita bisa lihat nuansanya dia berwarna krem atau beige ya. Kalau di cooling yang basic, ini nuansanya lebih ke abu-abu, abu-abu atau ke grey ya. Jadi di sini ada aksen warna abu tua, sedangkan kursinya ini masih fabric atau kain, dia berwarna abu-abu muda. Terima kasih telah menonton!